Mereka memiliki cita-cita. Saya kecil, saya memiliki cita-cita dan mimpi untuk memperjuangkan pendidikan Jawa Barat untuk dapat menyitarakannya dari pusat hingga pulasok. Memiliki keyakinan. Dengan kemajuan teknologi dan media komunikasi, saya yakin tidak ada lagi benteng desa ataupun kota. Semua bisa maju asalkan anak daerah mau menggali potensi dan itu alasan kenapa saya di sini. Memiliki harapan. Saya seorang petani, sebagai orang tua berharap anak-anak saya bisa lebih sukses dengan pendidikan yang lebih tinggi. Dan memiliki kesempatan. Dengan impian tersebut, saya melihat ada beasiswa Jabar Future Leader Scholarship. Alhamdulillah, saya mendapat beasiswa Jabar Future Leader. Saya sudah menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Apa yang menjadi impian saya untuk memajukan daerah bisa terwujud. Dan saya siap berkontribusi untuk Jabar yang lebih maju. Saya ucapkan terima kasih kepada Penur Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui program Jabar Future Leader Scholarship yang bertujuan menciptakan generasi muda Jawa Barat sebagai calon pemimpin masa depan bangsa yang memiliki wawasan dan imu pengatauan yang mumpuni. Program Jabar Future Leader Scholarship memberikan kesempatan putra-putri terbaik Jawa Barat untuk menjadi pemimpin masa depan. bekerjasama dengan 98 perguruan tinggi mitra di Jawa Barat. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Jawa Barat. Kuara Lahim Pati. Terima kasih. Terima kasih.